ya pada kesempatan kali ini saya mau sharing money avi yang kita pakai yang kita pakai ini kita sewa dari cross America ukuran large yang paling besar ini saya akan mengambilkan bagian luarnya ini adalah 4D 453 bahan belakangnya double akan jelaskan mengenai bagian-bagian ekstelnya ini ini tekanan special dari barnya 80 PSI dan dibawah sini ini adalah jenset jenset onan di sini ada jenset onan serius 1000 saibu kemudian di sini ada hot furnace exhaust dia memakai pemanas heater yang memakai tropen atau LPG ya kalau yang ini ini adalah posisi api dan ini posisi untuk ngedam yang sebelah kanan untuk blackwater yang sebelah kiri untuk laywater jadi ini ada damolnya kemudian ini ada table table yang kita connect pada power yang ada disediakan di setiap artipak dan di sini ada sumber air air kita pasang di City water connection jadi di dalam sudah ada personalized nggak perlu pakai pompa kalau yang satu lagi water tank field ini ini adalah untuk mengisi air di tanky jadi kalau kita jalan-jalan dan tidak berada di artipak kita bisa memakai persediaan air yang di water tank dengan menggunakan pompa kompa internal ya ini adalah tempat syurahosnya untuk selang ini ini tempat penyimpanannya kemudian mengenai storage-storage nya ya ini ada satu dua tiga ini sama semua connecting nah dalamnya seperti ini luas ya kira-kira lebarnya kedalamannya meter 30 ketinggian kira-kira 80 ini kira-kira seperti ini nah kemudian ini ada keringatannya ya dan ada power juga 120 volt ya karena ini di Amerika 110-120 volt kira-kira seperti itu untuk bagian luarnya ini kita buka tempat pengisian propen ya LPG ini kalau kita lihat meterannya masih setengah ya kalau full dia cuma 34 jadi propen disini diisi sampai 34 karena nanti ada expansion ya jadi selalu diisi paling full atau paling full itu 34 dan ini katupnya ketika kalau kita mau tutup buka tapi ini sepanjang kita perjalanan dalam kondisi terbuka karena dipakai untuk kulkas kulkasnya ini memakai listrik maupun memakai propen ya kulkas model kayak begini agak mahal kalau kita lihat harganya ini hanya harganya kulkas itu kurang lebih bisa 2500-3000 dollar kalau kita lihat di online ya ini cuma tempat penyimpanan biasa dan ini spionnya 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 panjang ada dua spion atas dan spion bawah spion bawah yang sangat cembung seperti itu ini elektrik ya elektrik Miller oke ini bannya bannya 6 bar belakangnya 2 ya oke mengenai pintu pintu ada dua seperti biasa ini sudah ada kantolannya ya seperti ini kantolannya ya hook up ya ini pintunya ada dua seperti ini ini pintu utama kemudian kalau kita mau kebuka angin masuk ya kita memakai pintu yang dari kawat nyamuk ya kira-kira gitu oke kita akan masuk di bagian dalamnya episode berikutnya mengenai interior silahkan ada pertanyaan tulis di kolom komentar terima kasih oke 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 oke